Bulan Ramadhan menjadi bulan yang paling dinantikan oleh seluruh umat muslim di dunia, khususnya Indonesia. Bulan yang memberikan banyak pahala bagi siapa saja yang mau mengoptimalkan sesuatu untuk terus bekerja dan berkarya. Saat menyapa ratusan santri di pondok pesantren Gasek Sabiru Roshad di Malang, Jawa Timur, Chairman and CEO MNC Group, Hari Tanu Subibyo mengharapkan para santri mampu mempersembahkan kualitas diri terbaik untuk membangun bangsa. Jadi yang pertama selamat menjalankan ibadah puasa kepada semua termasuk para santri di sini dan Pak Kiai juga. Dan momentum ini baik untuk introspeksi, melihat ke diri kita apa yang perlu kita perbaiki. Tentunya tidak ada manusia yang sempurna, jadi kalau kita mau melihat kelemahan kita pasti ada. Dan Ramadhan ini adalah momentum yang pas untuk kita perbaiki, untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Di kesempatan yang sama, Hato juga berbagi pengalaman dan wawasan seputar dunia kewirausahaan. Hal ini dilakukan agar para santri bisa ikut berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja. Pak Hari Tanu ke sini, saya sebagai seorang santri sangat berterima kasih karena dengan kedatangan beliau kami jadi tahu beberapa tips, trik juga untuk mencapai kesuksesan bagi diri kami sendiri. Beliau keren banget dan motivasinya itu bisa masuk banget. Yang paling saya ingat itu visionnya, terus quality sama speed, itu yang ditancapin ke kita banget. Sebelumnya, Hato juga melakukan kunjungan silaturahmi ke Wali Kota Malang, Muhammad Anton. MNC Group berkomitmen untuk turut serta memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap daerah diantaranya di bidang pendidikan dan pariwisata. Dari Malang, Jawa Timur, tim liputan MNC Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!